Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, 3 ciri-ciri mertua calon penghuni neraka. Jadi banyak di antara kita yang menjalani pernikahan tetapi merasakan betapa zolimnya mertua kepada kita. Ada 3 ciri-ciri mertua yang akan menjadi penghuni neraka. Yang pertama, mertua yang tidak adil dengan menantu-menantunya, dengan anak-anaknya, juga dengan cucu-cucunya. Ada menantu yang begitu dibangga-banggakan karena duitnya banyak. Ada cucu dari menantu kesayangan yang digendong setiap hari, yang diajak jalan setiap hari, dan seterusnya. Tetapi, ada juga menantu yang mungkin ditegur saja jarang, anak-anaknya tidak pernah digendong, tidak pernah disapa, dan seterusnya. Jadi ketika mertua tidak adil antara satu menantu dengan menantu yang lain, maka itu akan menjadi sebab mereka masuk ke neraka. Yang kedua, mertua ini selalu saja menghasut istri atau suami dari anaknya untuk bercerai dari anaknya tadi. Mereka sudah punya rencana untuk menikahkan anaknya dengan orang lain yang lebih kaya. Karena kok menantu yang satu ini menikah bertahun-tahun, rumah tidak punya, ngasih duit jarang-jarang, kalaupun ngasih duit jumlahnya sedikit, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka dia menghasut anaknya agar bercerai. Dengan menantunya, dia tidak peduli. Kalau anaknya ini bercerai dengan suami atau dengan istrinya, kan yang jadi korban adalah cucu-cucunya, darah dagingnya sendiri. Tapi mereka sama sekali tidak peduli. Karena yang ada di dalam fikiran dan benak mereka, hanyalah kebahagiaan diri mereka sendiri. Seharusnya kan, jangan kan sudah jadi kakek nenek ya. Jadi orang tua saja, itu orang tua yang baik, adalah orang tua yang siap mengorbankan dirinya, demi kebahagiaan anak-anaknya. Kakek nenek juga seperti itu. Harus lebih dari itu. Ya, dia sanggup mengorbankan apa saja, yang penting anak, cucu, keturunannya, bisa hidup lebih baik, lebih bahagia, lebih maju daripada mereka. Nah, orang tua yang baik, atau mertua yang baik, bahkan ketika anaknya konflik, ya, mereka berusaha untuk tidak ikut campur, karena anak-anak ini sudah dewasa. Sudah punya anak itu kan namanya sudah dewasa. Sudah bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Ya, kalaupun mereka harus turun tangan, usaha mereka adalah menyatukan kembali, menyadarkan anak dan mantunya ini, kalau sampai mereka bercerai, kasihan dengan anak-anak mereka, dengan cucu-cucunya. Ya, jadi, kalaupun mereka harus turun tangan, mereka berusaha untuk mempersatukan kembali, bukan justru ngompori dan menghasut untuk bercerai. Pertanyaannya kan, ini bukan orang lain nih. Ini adalah anaknya sendiri. Apakah juga berdosa menghasut anak sendiri untuk bercerai? Jawabannya sama. Itu adalah dosa besar. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Jadi, wanita ini siapa saja? Apakah itu anaknya? Apakah itu saudaranya? Apakah itu temannya? Apakah itu sahabatnya? Apakah itu tetangganya? Ketika seseorang menghasut orang untuk bercerai, maka dia akan mendapatkan dosa besar. Itu ciri-cirinya yang kedua. Kemudian, ciri-cirinya yang ketiga. Dia mudah sekali mendiamkan anak dan mantunya jengkel sedikit, padahal anak dan mantu ini tidak tahu apa-apa penyebab kejengkelan dan kemarahannya tadi. Dia marah dengan temannya, dia marah dengan suami atau istrinya. Anak mantunya yang jadi korban, yang jadi sasaran kemarahan dia. Ya, itu bisa dibayangkan tuh. menantu yang masih satu atap, satu rumah tangga dengan mertua, setiap hari dimarahi, setiap hari diomeli, bahkan mungkin juga kadang-kadang ketika mereka marah, nyambi, ngusir dari rumah dan seterusnya. Ya, nah itu adalah ciri yang ketiga. Menjadikan anak dan mantu sebagai sasaran kemarahan mereka. Di dalam pandangan mereka, apapun yang dilakukan oleh anak dan mantu ini, sebaik apapun mereka, tidak ada yang beres. Ya, nah maka ketika ada tiga ciri-ciri ini, ini adalah ciri-ciri calon penghuni neraka. Mertua yang akan menjadi penghuni neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'alam bis sawab billahi taufiq wal khidayah Sumas Salamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.